Halo guys, Assalamualaikum Selamat datang ke channel aku Untuk kalian yang baru gabung silahkan subscribe Jangan lupa notifikasi loncengnya Terima kasih Hari ini aku mau sedikit mereview lagi Serum Hyaluronic Acid dari Dr. Brandon Nah kenapa aku mau mereview lagi serum ini Padahal udah dari lama banget Udah pernah aku review Jadi tepatnya 1 bulan yang lalu Serum Hyaluronic Acid aku itu habis Nah akhirnya aku beli lagi Yang biasa aku pakai dari Dr. Brandon ini guys Dan itu tuh aku nunggu dulu loh PO dulu sekitar 5-6 hari Itu baru ada lagi produknya itu Di toko yang biasa Langganan aku beli ya Aku nunggu akhirnya setelah adalah Aku langsung check out Dan ternyata pas aku cobain guys Serum Hyaluronic Acid dari Dr. Brandon ini Ternyata diperbaharui lagi guys Dulu sempat ya Si kemasannya itu diperbaharui Diganti jadi warna Warna birunya tuh kayak biru banget Kalau sekarang kan enggak ya Ini tuh si apa sih namanya Birunya tuh kayak biru biasa aja Biru muda gitu Balik lagi ke semula untuk packagingnya Dalamnya itu diperbaharui Mulai dari tekstur, wangi, dan cara kerja Produknya itu bener-bener diperbaharui Keseluruhannya guys Ini serum Hyaluronic Acid dari Dr. Brandon yang paling baru Dia punya tekstur yang sedikit lebih kental Dibandingkan yang sebelumnya Mulai dari tekstur Dia ini jadi sedikit lebih kental Nah kelihatan enggak Agak silau ya Terus warna serumnya juga Dia jadi tambah lebih biru lagi Dulu juga emang biru Tapi kayak birunya tuh kayak Apa sih namanya Biru pastel gitu loh Sedikit gitu birunya ini Birunya tuh lebih banyak warnanya tuh Lebih terang gitu birunya Terus Yang paling baru ini juga Dia ada wanginya guys Wanginya itu Wanginya itu aman di hidung Enggak menusuk ya Enggak strong Cuma Kalau di aku Wanginya itu Bikin perih di mata guys Yang baru ini Kalau yang sebelumnya kan dia Teksturnya itu agak sedikit watari Terus enggak ada baunya juga Enggak ada wanginya Dan Apa sih namanya Warna serumnya juga Enggak terlalu biru banget Nah yang terbaru ini Dia teksturnya lebih kental Warnanya itu lebih biru lagi Dan juga ada wanginya Dan jujur wanginya itu Agak mengganggu Bukan di hidung aku Tapi di mata aku guys Jadi Tiap pakai serum ini tuh Dia Bikin perih di mata aku Jadi sekarang ini Aku kalau misalkan pakai serum Hyaluronic Acid ini Kalau misalkan habis ekspoliasi Dan pakai retinol Aku tuh makanya sambil merem guys Kayak gini Sambil merem kayak gini Kenapa? Karena Takut perih di mata gitu Tapi enggak yang langsung Pas dipakai tuh Langsung perih di mata Enggak yang kayak gitu Jadi Pas dipakai Setelah dia Nyerap Ke seluruh Muka aku Ke seluruh kulit aku Barulah kan si wanginya itu kayak Apa sih namanya? Kayak semakin kuat gitu Dan akhirnya Pas kena mata itu Langsung perih guys Kayak gitu Jadi aku antisipasinya Kalau pakai serum ini tuh Aku sambil merem aja Kayak gini Biar enggak perih di mata Walaupun itu juga kadang Masih tetap bikin perih mata aku Tapi ya Mau gimana lagi Aku udah cocok sama produk ini Cuma ya dia bikin perih di mata aku aja Jadi aku antisipasinya sambil merem aja Pakainya gitu loh guys Untuk cara kerjanya Serum hyaluronic acid dari dokter Brandon Yang paling terbaru ini Yang telah diperbaharui ini Dia cara kerjanya lebih intens Dari yang sebelumnya Karena teksturnya lebih kental Jadi kayak lembabnya itu Lebih lembab banget gitu loh guys Kayak bener-bener bikin kulit Kayak moist banget gitu Setelah pakai serum ini Jadi menurut aku Serum hyaluronic acid Dari dokter Brandon Yang paling baru ini Dia oke Untuk cara kerjanya Intense lembabnya Teksturnya juga aku suka Walaupun jadi kental Tapi dia tetap ringan di kulit Dan cepat meresap Cuma aku kurang suka Sama wanginya Karena bikin perih Di mata aku guys Tapi walaupun Wanginya itu bikin perih Di mata aku Atau di mata gitu ya Dia produknya tetap aman Karena udah BPOM juga Jadi untuk kalian yang Mau pakai atau mau beli Terus ngerasa ada yang aneh Sama serum si Hyaluronic acid dari dokter Brandon ini Gak usah takut Gak usah khawatir Karena memang Serum hyaluronic acid Dari dokter Brandon ini Ternyata Diperbaharui lagi guys Isinya Mulai dari teksturnya Warnanya Dan ada tambahan wangi juga Cara kerjanya juga Jadi lebih intens Itu tadi Sedikit review Dari aku hari ini Semoga membantu Sekian video hari ini Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati